Jalur Pantura Jalanan yang bergelombang dan juga rusak parah Sehingga membuat kendaraan ini harus berhati-hati untuk melintas Terutama kendaraan roda dua Salah-salah nanti bisa motor tidak terkendali dan terjadi kecelakaan Ada sih jalanan yang sebenarnya ditambal Tapi tambalannya tidak rata Malah bikin jalanan makin bergelombang Kalau siang mungkin masih bisa kelihatan jalan berlubangnya Retak ataupun jalur yang bergelombang Tapi kalau misalnya malam bagaimana ya? Nah kan gelap masih bisa kelihatan nggak tuh jalannya? Nah ini udah sekitar 15 menit kita nyusuriin jalur Pantura Mulai dari Simpang, Terwang, Pantura Ape Pertarukan, Lujaming Ini ya jalannya seperti ini Gue yang kayak gini Karena kita menghindari jalan yang tidak rata Karena tambalannya tidak rata juga Terus retak-retak ya Kita dari tadi ada jalan yang retak sama berlubang Walaupun lubangnya kecil sebenarnya tapi cukup jalan Jadi kita harus menghindar dari jalan-jalan itu Apalagi kondisininya lampu juga jarang Terus gelap banget gitu Agak susah kita aja yang naik Kalau kita juga bayangin Masa merahkan roda dua gimana Apalagi banyak bus-bus kalau misalnya malam kayak gini Kalau saya aja yang berkendara dengan menggunakan mobil Merasa agak terganggu dengan jalan yang berlombang Gimana kalau misalnya pemudik yang menggunakan kendaraan mana dua? Eh ini ada pemudik nih dari Selatnya Adeng Kayaknya luar kota Amislas Hai, namanya siapa? Atta Mas Atta, ini dari mana? Dari Kelater Dari Kelater, memang mudik ya? Iya, mau ke Cirebon Mau ke Cirebon Berarti lewat jalur Pantura? Iya, Pak Cirebon Gimana mas? Mudik lewat jalur Pantura? Lancar sih, cuman banyak bergelombang Jalannya masih bergelombang juga penerangan juga Kalau udah malam kayak gini memang kurang Kurang Berangkatnya tadi jam berapa? Jam dua berangkat Jam dua Ini berarti malam lebih ekstrim atau gimana? Pasti lebih ekstrim Karena perjalanannya kan Emang goyang gitu kan Jadi ya harus lebih ekstra hati-hati Ya, makasih banyak Pak Cirebon Hati-hati perjalanan Nah, kita mener Di jalan yang bergelombang Itu memang mengganggu para penerangan Tapi yang penting terhati Apalagi kalau misalnya Lewati jalur Pantura pada malam hari Karena masih banyak pendaraan besar yang melintas Dan walaupun arus lalu lintasnya lancar Jangan sampai kebun Ataupun melebihi batas kecepatan Karena bahaya Sekali lagi, jalannya berubang Dan juga tidak rata Kutani Alhamid Yogi Ganda Nayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!